Sejumlah pihak masih bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Rusia menginvasi Ukraina. Sebelumnya disebut tujuan serangan ini adalah karena keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya mengungkapkan tujuan utama operasi militer khusus di Ukraina ini untuk membebaskan rakyat Donbass dari kejahatan Genosida. Pernyataan itu disampaikan Vladimir Putin saat pidato di Stadion Luzniki baru-baru ini. Ia menjelaskan pada tahun 2014 lalu penduduk Donbass yang tidak setuju dengan kudeta di Kiev langsung diserang dengan operasi militer. Mereka menjadi sasaran penembakan sistematis dan serangan udara yang sama saja ini merupakan Genosida. Dikutip Tribun News dari Sputnik Yus, Putin menjawab pihaknya saat ini melakukan demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina. Ia juga menegaskan dan bersumpah semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah di Donbass akan dihukum. Putin mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Genosida di sana. Ia juga membeberkan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk meminta perlindungan dari serangan pasukan Ukraina dan Batalion Nasionalis. Putin menyatakan tidak punya pilihan lain selain campur tangan untuk membantu Republik Donbass yang baru ia akui kedaulatannya itu. Hingga ia memerintahkan dimulai operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari lalu. Putin juga bersumpah bahwa Angkatan Bersenjata Rusia hanya akan menargetkan tujuan militer saja, bukan rakyat sipil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!